Nah, gemboknya sampai lecet teman-teman Gemboknya sampai lecet tapi enggak ada Halo Bosku, saya Felix dan selamat datang di channel Bos Gadget teman-teman Kalian apa kabarnya hari ini? Dan hari ini tuh saya lagi males bahas gadget rasanya Dan kalau teman-teman sering ngikutin video di channel ini Harusnya tau ya kalau kita ini tukang bahas gadget lokal Dan ya begitulah Dan disini saya juga punya gadget lokal dari perusahaan lokal Ini dia Sugar Technology Dan pertama-tama mungkin teman-teman udah nanya nih Kok kita ada gembok disini? Ngapain channel gadget bahas gembok? Nah, jadi ini tuh gembok dari Sugar ini Dan ini bukan gembok biasa teman-teman Dan kalau teman-teman lihat disini Ini enggak ada colokan Untuk bukan colokan Lubang kunci Dan ini bukan lubang kunci Ya teman-teman Tapi ini tuh lubang micro USB Wah salah Bentar Ini tuh lubang micro USB Ini buat nge-charge gemboknya ini Kenapa? Kenapa harus di-charge? Karena ya cara bukanya tuh agak unik Ini kayak gini Oke Lumayan keren ya Ya saya pas ngeliat gembok ini pertama kali juga Saya kaget Saya ngirain ini barang dari masa depan Karena wah gembok juga udah bisa dibuka pakai sidik jari sekarang Nah jadi Buat teman-teman yang nanya Repot dong Kalau enggak ada yang daftarin sidik jarinya di gembok ini Nah tenang aja Karena gembok ini tuh bisa daftarin sampai 20 sidik jari teman-teman Lumayan banyak lah ya Masa Sedikit Karena jari satu orang aja cuma 10 nih Jadi kalau minimal dihitung satu orang satu jari Harusnya ya sampai 20 orang Dan udah banyak banget lah ya Nah jadi cara daftarnya juga cukup mudah Yaitu kita tempelin jari sampai 9 detik Selama 9 detik Nah nanti bakal kedap-kedip kayak gini Satu, dua, tiga Dan nah kalau udah kedap-kedip Tempelin jari yang pertama kali didaftarin Habis itu tempelin jari sebanyak 6 kali yang mau didaftarin Dua, tiga, empat, lima, enam Oke Habis 6 kali dan biru terus Kita bakal udah bisa langsung buka pakai sidik jari yang barusan didaftarin Cukup mudah ya Dan ya gitu aja sih sebenarnya Nggak terlalu riben Seharusnya begitu ya Iya dong Nah jadi disini botol ini tuh botol pintar Temen-temen Nah kalau kita Ini ada layar loh disini Bentar Kok Ini udah nyala ya Oh udah nyala temen-temen Ternyata saya nggak lihat disitu Nah jadi disini kalau temen-temen nggak lihat Kalau di kamera nggak kelihatan Ini bisa nyala loh ya Disini ada lampu indikator Suhu air yang ada di dalam sini Baterai dan indikator Alarmnya Juga ya kalau warnanya hijau tuh Airnya dingin Warnanya kuning airnya biasa Dan warnanya merah kalau airnya panas Nah jadi gini Apa sih kegunaan botol-botolan kayak gini Jadi botol ini tuh pertama-tama Berguna banget buat temen-temen yang sering lupa minum Karena botol ini bisa ngingetin kita minum selama 2 jam sekali Dan itu dalam rentang waktu 10 jam Kalau 10 jam Alarmnya bakalan mati Karena botol ini tuh menganggap Kalau air yang ada dalam sini tuh udah nggak layak dikonsumsi lagi Jadi cukup lumayan Dan saya terbantu banget nih temen-temen Selama seminggu ini saya udah pake botol ini Dan karena saya memang sering lupa minum Saya sering banget diingatkan sama botol ini Jadi wah saya cukup seneng lah Apalagi fitur yang bikin saya seneng ini Ya mungkin ini biasa sih Tapi sedang sering ada di termos-termos biasa Air yang ditaruh di sini tuh suhunya ya nggak berubah-berubah Soalnya saya ini memang suka minum air dingin Dan kalau saya taruh airnya di sini tuh suhunya nggak berubah Selama berapa jam juga tetap dingin Dan saya seneng banget Karena saya kemana-mana memang senengnya minum air dingin Dan mungkin temen-temen bilang Gunanya apa kalau botolnya juga pintar Nah pertama-tama buat temen-temen yang nggak seneng minum kan Atau sering lupa minum Tapi kalau temen-temen merasa suka minum Atau nggak perlu diingetin minum Ya siapa tau ada dari kalian yang jomblo dan perlu diingetin minum Nah ini nih Tapi kalau udah ada pasangan dan sering diingetin minum Ini tuh membantu kita pas kita butuh air yang suhunya dingin atau suhunya panas Karena bisa menahan suhu ya cukup lama sih Saya beberapa waktu yang lalu pas malam sempat taruh air dingin Dan besok siangnya jam 2-an jam 3-an airnya masih dingin Dan tentu saja udah nggak saya minum lagi Karena disitu udah ngasih tau katanya kalau 10 jam itu akhirnya nggak perlu dikonsumsi lagi Mending diganti dengan yang baru Jadi yaudah saya ngikutin aja lah Daripada gimana-gimana Soalnya udah diingetin Udah di dinginin airnya Masa saya udah nggak nurut lagi sama dia Nah terus Kalau temen-temen nanya Smart itu gimana Berarti harus pakai baterai juga kan Bener temen-temen Ini pakai baterai yang bisa di charge lewat sini Ini dibuka dulu dan ya ada chargernya sendiri Dan saya nggak bakal buka karena agak sulit buat dipasang lagi Nanti aja ya Karena ya walaupun saya suka pakai ini Buat nge-charge-nya memang sulit pasang karetnya Dan buka karetnya dan pasang karetnya itu memang agak sulit Dan untuk itu memang ada alasannya sendiri Supaya ya ini listrik nggak masuk ke situ kan Masuk akal kan Tapi yaudahlah Ya untuk sekarang Saya seneng banget dengan botol kayak gini Kenapa seneng ya Ya karena Untuk airnya juga cukup banyak Ini ingetin saya untuk minum kapan aja Selama 2 jam 2 jam 2 jam Dan Daya tahannya juga bagus Soalnya kemarin sempat jatuh nih Dan cuma ada lecet Dimana ya sedikit disini Kelihatan nggak tuh Nah disini cuma ada lecet sedikit Padahal jatuhnya keras banget 3 kali lagi Waduh Selain itu nggak ada lagi nih mulus Nah jadi ini kalau kondisi sidik jarinya basah Apa kita masih bisa buka? Bisa ternyata teman-teman Kalau jari basah Hmm Harusnya udah bisa juga ya Karena Masa sih Pas dia basah Nggak bisa Bisa kebuka Oh nggak bisa ternyata teman-teman Udah nggak bisa Oh bisa bisa Tapi ini Oh bisa Nah jadi Nggak ada masalah Untuk pembukaan Hanya aja sering gagal Lebih sering gagal daripada biasanya Nah Ya sering gagal tapi tetap bisa Nah jadi disini ada tang nih Wah Ini udah keras banget ya Nggak bisa Aduh Udah keras banget teman-teman Dan nggak goyang sama sekali Nah Kalau gitu ini Nah gemboknya sampai lecet Teman-teman Gemboknya sampai lecet Tapi nggak ada Nah Iya dia sampai lecet loh Tapi nggak Nggak gerak Ya gemboknya lecet nih Udah ya Kayaknya Ya udah lolos sih Ya udah gitu aja teman-teman Nah sekarang Setelah kita udah Ngetesin ini Dan udah ngebahas Ini dan ini Kita sampai ke bagian pentingnya Teman-teman Ya seharusnya Untuk kalian ini penting Karena disini Saya punya Dua gembok Dan satu botol minum Ini baru ya Yang ini tuh Memang Buat kalian Karena saya udah punya Nah yang ini Udah ada disini Ini belum saya buka Botol minumnya Jadi tenang aja teman-teman Bukan Bekas-bekas saya kok Nah Buat teman-teman yang Nggak percaya tuh Nah ini Botolnya juga beda warnanya Masih kebungkus lagi Warna putih Nah Mana tuh kameranya Nah ini Oke Jadi Ini untuk kalian Untuk kalian Dapetin Seperti biasa Karena kita udah Ngembus 100 ribu subscriber juga Kita bakal bagi-bagi rejeki Nah Yaitu Dua gembok Dan satu botol minum Caranya cukup mudah Langsung aja Follow instagram Dan subscribe di channel ini Dan komen di video ini Komennya gampang aja Tulis aja Ya nama instagram kalian Seperti biasa lah ya Harusnya nggak susah Ya Apa susahnya sih Daripada Nggak komen apa-apa Dan nggak dapet hadiah Cukup gampang kok Ini giveaway-nya kan Juga lumayan Ini Kalau Kemarin saya nanya Ini harganya Rp5.99 Dan ini harganya Rp4.99 ya Atau Yang ini Rp5.99 Wah Pokoknya segitulah Cukup lumayan loh harganya Dan kalian bisa Dapet gratis Lewat channel ini Cukup Gampang kan Komen di bawah ya Ingat instagram kalian Follow instagramnya Dan Subscribe youtube-nya Oke Mungkin segitu aja kali ya Video kali ini Dan kalau kalian suka dengan video ini Langsung aja Hajar tombol like Dan subscribe di bawah Jangan lupa juga Untuk share video ini Ke semua sosial Karena saya sangat menghargai Bantuan dari kalian semua Dan Kalau kalian nggak suka dengan video ini Ya kalian tahu Lalu ngapain Mungkin tinggalkan tombol like Kalau gitu Saya Felix Nduri Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye